selamat menikmati selamat pagi jadi ini adalah pagi pertama aku di Cikampek bareng suami juga anak aku Alhamdulillah setelah kemarin pindahan itu tanggal 12 Februari dan ini aku ambil videonya tanggal 13 Februari dan Alhamdulillah juga ketemu orang-orang baik dapat kontrakannya yang nyaman yang sesuai sama keinginan aku ya walaupun ada beberapa yang tidak sesuai tapi tetap disyukuri dan sekarang aku bareng suami ini lagi nganter pesenan karena lagi nyoba aplikasi Gojek disini itu ramai atau enggak dan Alhamdulillah walaupun drivernya disini sedikit kelihatannya beda sama di Bekasi tapi tetap dapat terus kayak gitu dan udah selesai karena tadi cuma nyoba aja sekarang dilanjut lagi beli jajanan soalnya Arsi belum sarapan dan aku juga ini maunya sarapan kue-kue kayak gini dan kalian tahu enggak sih disini tuh harganya lebih murah-murah daripada di Bekasi kayak harga galon limineral aja disini tuh cuma 17 ribu kalau di Bekasi itu kan harganya 19 ribu begitu pun harga sayuran dan mainnya Alhamdulillah banget ya dan insyaallah nanti suami aku kerjanya tuh disini bakal opening domino pizza itu di Cikampek tanggal 28 Februari 2022 untuk keluarga Cikampek jangan lupa mampir ya udah selesai sekarang waktunya aku mau beli sayur dulu karena ini hari pertama dan setelah capek angkut-angkut barang jadi aku mau masakin suami aku jengkol karena ini favoritnya banget disini tuh harga jengkol 6 ribu itu seperti di Bekasi harga 10 ribu pokoknya aku kira itu aku milih jengkol harga 10 ribu tapi ternyata pas bayar itu cuma 6 ribu kayak gitu dilanjut aku mau pilih-pilih bawang terus aku juga beli bawang putih tapi aku belanja cuma untuk hari ini jadi gak untuk ngetok kayak gitu dan ini udah sampai di kontrakan jadi kira-kira kontrakan aku seperti ini disini tuh cuma ada 3 kontrakan jadi lumayan nyaman so tunggu video aku selanjutnya ya aku bakal kasih tau kalian gimana kontrakan aku gimana suasananya gimana isinya tungguin videonya ya semoga aku sempet nih aku bakal sempetin untuk bikin videonya karena kalau baru pindah itu lumayan sibuk ya pasti kalian tau yang sering pindah walaupun udah 2 hari gitu masih capek aja kayaknya ini aku beli sayur shop itu 3 ribu biasanya disana tuh 5 ribu dan sekarang aku mau siap masak tapi masih berantakan mohon dimaklum ya karena masih baru pindah belum rapi semuanya ini sayurnya udah mateng sayur shopnya terus ini bumbu untuk jengkol jengkolnya juga lagi aku goreng tapi mohon maaf aku gak bisa videoin insyaallah nanti ya kalau udah rapi dan sekarang waktunya aku bareng suami juga anak aku mau makan dilanjut sekarang kita mau pindah posisi kasur karena ya namanya semalam tuh buru-buru jadi naruh kasur belum kita pantesin gitu pantesnya kayak gimana oh iya semalam tuh alhamdulillah banget tetangga walaupun belum kenal pada bantuin jadi lebih cepet deh disini aku mau pasang dulu karpetnya takutnya kalau gak pakai kayak gini kan jadinya kasur lembab kayak gitu ya itu juga Arshi lagi ikutan dan kontrakannya tuh alhamdulillah kira-kira seperti ini jadi lebih lega daripada dibukasi dan disini harganya cuma 500 ribu selebar ini alhamdulillah banget ya entah disini tuh masih deket perkampungan atau di Bekasi itu emang lebih kota kayak gitu dan ini kita lagi ngepas-ngepasin pantesnya kayak gimana lemari tapi karena masih capek yaudahlah seadanya aja dulu terus disini aku mau pasang peniti peniti besar supaya gak geser-geser kayak gitu oh iya kalian apa kabar nih hari ini semoga sehat selalu ya dan semoga tetap semangat untuk yang belum subscribe jangan lupa klik dulu subscribe ya di video aku doain semoga video aku semoga channel aku lebih berkembang ke depannya udah selesai kayak gini aja dan masih diacak-acak sama Arshi pokoknya kira-kira posisi kamarnya tuh kayak gini jadi nanti di depan lemari itu untuk sholat kayak gitu dan di depan ini masih berantakan banget itu ada kabel antena terus masih ada kardus karena semalam tuh naroknya masih asal kayak gitu sekarang mau dibersihin dulu ini kulkasnya sama suami aku dan mau pindah posisi niatnya kayak gitu pantasnya kayak gimana ini suami aku mau coba geser dulu si kulkasnya gak digeser jadi diangkat sama suami aku karena takut rusak tipinya diturun-turunin dulu terus suami aku rajin banget jadi dilap-lap dulu dicoba madep sini tapi ternyata mataharinya tuh kalau pagi itu panas banget dan kata suami aku posisi kayak gini tuh lebih sempit jadi dirubah lagi di posisinya kayak tadi by the way antenanya tuh belum ada jadi disini tuh sinyal tv tuh susah banget harus tinggi gitu pakai bambu dan bambunya belum ada insyaallah nanti baru dipasang sekarang ditata aja dulu kayak gini supaya lebih rapi dan lagi ngetes kira-kira kalau bracketnya dipasang tuh seperti itu udah selesai sekarang aku mau pasangin daun-daun kayak gini terus aku pasangin juga bunga-bunga dicolokannya supaya anak aku gak ngedeketin soalnya Arsi tuh takut banget sama daun-daunan kayak gini atau bunga entah kenapa jadi anak aku tuh takut sama gituan karena aku juga takut banget tuh fobia banget sama yang namanya kupu-kupu mungkin nular ya ke anak aku jadi anak aku tuh takut sama namanya bunga ini masih berantakan banget dibalik layar belum aku beresin semuanya sedikit-sedikit dulu ya kayak depannya dulu ruang tengahnya dulu kayak gitu dilanjut aku mau sapuin dulu semuanya udah disapuin selanjutnya aku mau lanjut pel pokoknya disini tuh lebih kayaknya Arsi tuh udah betah aja gitu baru pindah dan disini tuh banyak anak-anak kecil jadi Arsi bisa main bareng ini aku pasang kasur lantainya supaya nanti kalau mau nyantai-nyantai disini dan alhamdulillah ini menurut aku udah lumayan pantas ya terus ini helmnya aku susun-susun dan aku pasang bunga kayak gini supaya Arsi tuh gak ngedeketin pindahin soalnya kan soalnya kan TV-nya masih rendah takut dimainin sama Arsi nanti jadi rusak kayak gitu selanjutnya lagi nih suami aku mau pindahin ini gantungannya supaya gak keliatan berantakan jadi mau dipindahin aja ke belakang pintu sebenernya masih banyak yang mau digantung-gantung kayak rak piring terus mau pasang bracket juga tapi pakunya tuh belum beli jadi nanti ya tunggu video selanjutnya ini Arsi udah mandi karena udah sore dan Arsi-nya lucu banget udah sore sekarang waktunya aku mau tutup jendela dulu seneng banget ya disini tuh jendelanya jadi keliatan lebih estetik insyaallah nanti aku mau make up per kontrakan ini aku mau cat warna putih dan doain ya semoga rezekinya tuh ada nanti insyaallah ya tapi karena ini tuh cat temboknya lumayan bagus jadi ya gak masalah lah cuma nanti aku mau ganti warna aja segitu dulu ya video aku kali ini tunggu video aku selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati